Saudara memanfaatkan pekarangan kosong sekitar rumah, warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sukses menanam buah melon premium dengan metode greenhouse atau rumah kaca. Ketika panen, buah melon premium hasil budidayanya ramai diburu oleh warga, terutama di akhir pekan. Pekarangan di sekitar rumah Setio Budi Utomo, warga desa Singgahan, kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ini tampak rindang oleh tanaman buah. Berbekal ilmu pertanian yang ia dapat dari sebuah pelatihan di negara Jepang, lantas setahun belakangan dirinya mencoba menanam buah melon premium dengan metode greenhouse. Menanam buah melon dengan metode greenhouse atau rumah kaca sebenarnya sudah tak asing lagi. Namun di sini yang menjadi daya tarik yaitu jenis buah melon premium yang ditanam. Buah melon premium diklaim memiliki perbedaan dengan buah melon yang lain. Menurut Budi, buah melon premium yang dia tanam memiliki tekstur daging yang lebih renyah serta rasanya yang lebih manis. Bulan ini buah melon budidayanya telah memasuki masa panen. Selain dikirim untuk supermarket, dirinya juga membuka wisata petik melon di tempat budidayanya. Tak sedikit warga yang tertarik ingin memetik secara langsung buah melon premium ini. Apalagi buah melon metode greenhouse memiliki warna cerah yang lebih merata serta buahnya yang lebih bersih. Pengunjung dapat memetik sendiri melon di rumah kaca ini. Harganya cukup murah jika dibandingkan di pasaran. Buah melon di tempat ini hanya dihargai Rp7.000 hingga Rp15.000 saja per kilogramnya. Bagus, karena Jumadun kan jarang-jarang wisata petik melon ya. Biasanya kan kebanyakan kayak belimbing, mangga, seperti itu. Kalau melon, apalagi greenhouse, konsepnya baru di sini. Baru kali ini ya. Kalau ibu tadi sempat metik gak? Iya, sempat metik. Kalau tadi rasanya gimana sih? Rasanya itu manis, cuman dia kalau melon yang biasa itu kan agak lembek ya. Dia ini crispy gitu. Kita pertanian itu semakin kesini kan, hama penyakit semakin lahnya. Jadi untuk menyiasati itu, untuk mengurangi penggunaan pesticida dan pupuk yang mahal, maka kita membuatlah greenhouse ini. Dan selain itu, kalau kita bisa buat greenhouse ini kan, kita bisa masuk pasar supermarket itu. Karena kita ditutup dengan kualitas. Tak hanya buah melon premium saja yang dibudidayakan. Sejumlah tanaman buah dan sayur juga dikembangkan oleh budi. Di antaranya buah belimbing, buah anggur, kemudian belewah dan juga terong. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.